Pertanyaannya pendek atau kami titipkan pertanyaan ini, insya Allah ke depan kalau Bapak terpanggil sebagai Presiden, kami sebagai bagian daripada Indonesia kami titip. Pertama, bagaimana pengembangan pembangunan Indonesia Timur. Yang kedua, perencanaan pembangunan kelautan Indonesia Timur. Karena kami adalah daerah-daerah kepulauan. Kami sangat mendukung sekali apa yang Bapak sampaikan, terutama para nelayan. Dari luar banyak sekali pencurian ikan di perairan kami, terutama di atas Pulau Murtai. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Dari Indonesia Timur, saudara-saudara, saya kebetulan memang setengah, saya ini setengah orang Indonesia Timur. Karena ibu saya orang Sulawesi juga. Jadi, kalau bisa dikatakan, saya ini orang Orba dan Orla sekaligus. Karena ibu saya dari Langawan, Sulawesi Utara, jadi saya orang Langawan. Bapak saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Jadi, saya Orba. Jadi, saya Orla-Orba sekaligus. Saudara-saudara, baru kemarin saya diskusi sama Menteri KKP, kita memang masa depan bangsa Indonesia itu sangat besar nanti dari Indonesia Timur. Jadi, kita sekarang harus benar-benar punya strategi khusus dan sudah kita rintis sekarang strategi khusus untuk Indonesia Timur. Saya kira pemerintah Presiden Jokowi, dua periode, fokusnya luar biasa di Indonesia Timur. Yang saya tahu, beliau berkunjung saja ke Papua sampai hari ini sudah 17 kali. Beliau berkunjung ke Papua 17 kali. Maaf, bisa dihitung nanti. Mungkin belum ada Presiden yang sebanyak itu berkunjung. Dan Anda bisa hitung investasi kita di Papua, kemudian peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Papua itu sudah seberapa. Tapi benar, kita masih banyak kecolongan. Kita kalau tidak salah punya kebutuhan kapal ikan yang berkisar antara 150-300 grostan, kita punya kebutuhan 40 ribu kapal. Kebutuhan kita. Ini sesuatu pikiran. Jadi, kita perlu sekarang konsentrasi pemerintah di bawah Pak Jokowi sudah membuat konektivitas. Konektivitas sekarang. Pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan sebagainya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya.